Lari pake masker? Halo, welcome to Fit with Mel Aku buka dulu ya, susah ngomongnya Nah, lumayan ngap ternyata Kalau kita ngomongin soal pandemi Ini teman-teman, ini pasti membawa perubahan besar di kehidupan kita Orang nyebutnya the new normal Banyak aturan-aturan baru yang harus kita terapkan Semenjak adanya wabah ini Nah, peraturan baru itu sebenarnya tergantung ke kebijakan daerah kita masing-masing Seperti misalnya di Jakarta ada PSBB PSBB mengatur aktivitas kehidupan kita saat ini teman-teman Termasuk salah satu di antaranya yang diatur di sana adalah Ketika kita keluar rumah, kita harus menggunakan masker Nah, sekarang pertanyaannya Kalau olahraga gimana nih? Masih bisakah dilakukan di luar rumah? Yes, kalau untuk Jakarta Di dalam PSBB sudah dijelaskan Di pasal 15 ayat 1 dan 2 Di situ kamu bisa lihat bahwa Kita masih diperbolehkan olahraga di luar rumah Tapi ada syaratnya nih Tidak boleh berkelompok Harus dilakukan secara mandiri Dan terbatas pada lingkungan tempat tinggal kita teman-teman Nah, karena diperbolehkan olahraga di luar rumah Juga jadi banyak yang bertanya-tanya Oke, kalau olahraga di luar rumah Berarti harus pakai masker nggak? Secara di PSBB ada aturan yang bilang bahwa Kalau keluar rumah harus pakai masker Sekarang kita bahas dulu ya Ada sedikit fakta yang penting buat kamu nih Ketika kita beraktifitas biasa dalam kehidupan sehari-hari Bukan berolahraga ya Dalam 1 menit kita akan menarik nafas 12-20 kali teman-teman Nah, ketika kita berolahraga Misalnya berlari Sudah pasti dalam 1 menit tarikan nafas kita menjadi 2 kali lipat dari itu Artinya ketika kita berolahraga atau berlari Kita membutuhkan oksigen 2 kali lipat lebih banyak teman-teman Jadi sebagai gambaran Kebayang ya kalau kamu lagi olahraga Kamu merasakan ngap atau ngos-ngosan Nah, itu karena kita memang sedang membutuhkan oksigen lebih banyak saat itu Sekarang pertanyaannya Kalau olahraga atau kalau lagi lari pakai masker gimana? Ya udah pasti ketika kita pakai masker saat kita berolahraga Oksigen yang masuk itu jadi berkurang teman-teman Karena ya otomatis hidung kita dan mulut kita tertutup Nah, ini tentu bisa berdampak pada tubuh kita Kita bisa merasakan mulai dari yang namanya ngap Nafasnya ngos-ngosan Mulai kerasa pusing, vertigo Sampai bisa jadi terkena iskemia Iskemia ini adalah kondisi serius ketika tubuh kekurangan oksigen Kita bisa kolaps, bisa pingsan Kalau aku nih sekarang ini Kalau memang harus lari di luar Aku akan menjalankan peraturan yang ada di PSBB Tepatnya yang ada di pasal 15 ayat 1 dan 2 Disitu udah jelas ditulis Boleh olahraga di luar rumah Tapi harus dilakukan secara mandiri Jadi aku akan lari sendiri Aku nggak akan lari bareng sama teman-teman komunitasku dulu Aku tahan dulu rasa kangennya aku Jadi aku lari sendiri aja Di sekitar tempat tinggal aku Karena juga tertulis disana Laringnya boleh dilakukan terbatas pada area tempat tinggal kita Dan tidak dilakukan secara berkelompok teman-teman Jadi jelas banget ya Kita larinya sendiri aja Dan di kompleks tempat tinggal kita Nah kalau aku biasanya nih Kalau urusan masker Aku akan tetap bawa masker Dikantongin sama aku Tapi aku ketika berlari Nggak akan menggunakan masker Karena alasan yang sudah aku jelaskan di depan tadi Nah ketika aku berlari Aku juga akan menerapkan hal-hal yang baru nih Yang sebelumnya nggak pernah aku terapkan Jadi kalau misalnya aku lari Terus aku melihat di satu jalan gitu ya Di rute tempat aku lari Ada orang atau ramai Kondisinya aku akan berusaha untuk menghindar Aku akan berusaha untuk tetap menjaga jarak Nah kalau misalnya tempat tinggal kamu Di kompleks perumahan Yang sifatnya klaster gitu ya Yang besar-besar jalannya Bersyukurlah teman-teman Karena mungkin kamu akan lebih mudah Untuk mencari rute yang aman Nah mungkin ada juga diantara kamu Yang tempat tinggalnya di area perumahan Yang jalannya sempit gitu Sehingga kamu harus coba cari rute yang aman Banyak gang-gang sempit Nah gang sempitnya itu dihindarin dulu Coba cari rute yang lebih aman Di jalan yang lebih besar Sehingga kemungkinannya kamu Untuk ketemu sama orang Jadi lebih sedikit Jadi lebih aman larinya Dan inget tetap di bawah maskernya Dan juga hand sanitizer-nya kamu nih teman-teman Jadi misalnya nih pas kamu lagi lari Terus kamu ngerasa haus Kamu harus mampir ke minimarket beli minum Nah disaat itulah kamu membutuhkan Pakai masker teman-teman Keluarin maskernya kamu Sebelum kamu masuk ke minimarket Pakai Terus kamu beli minuman Terus setelah transaksi kamu Bersihin tangan kamu Pakai hand sanitizer yang kamu bawa Itulah saat yang tepat Kamu menggunakan masker dan hand sanitizer Terus berikutnya Kalau misalnya Kamu lagi lari di satu rute Terus kamu lihat Ada keramaian di jalan tersebut Nah disaat itu juga teman-teman Kamu butuhkan maskernya kamu Jadi kamu keluarin maskermu Kamu pakai ketika melewati Atau menerobos kerumunan Atau keramaian Setelah itu Kamu lepas lagi Kamu bisa lari dengan lebih nyaman Dan leluasa Dengan tidak menggunakan masker Nah setelah lari Pas kamu pulang ke rumah Harus diinget Protokol kebersihan Dan kesehatan itu adalah wajib Jadi langsung tuh ya Baju yang kamu pakai saat lari Masuk ke cucian kotor Langsung masuk mesin cuci Cuci pakai sabun Terus tanpa menyentuh Apapun diusahakan Kamu langsung masuk kamar mandi Langsung bersihkan badan kamu Nah setelah kamu benar-benar Sudah merasa bersih Kamu bisa beraktivitas kembali Dan bisa berinteraksi Dengan anggota keluarga Yang tinggal di rumah kamu Jadi teman-teman Pesan aku Kita perlu sekali menjaga Kesehatannya kita teman-teman Supaya kita terhindar Dari berbagai resiko Tertular infeksi penyakit Nah karena kita tahu Virus corona ini Akan lebih berdampak buruk Berdampak negatif Pada orang-orang yang memiliki Penyakit penyerta Jadi karena itulah Kita harus menjaga Baik-baik kesehatan kita ini Sebagai aset utama Supaya kita gak kena Virus apapun Caranya gimana? Ya dengan pola hidup yang sehat Mulai dari rutin olahraga Makan-makanan yang sehat Dan bernutrisi Tidurnya juga harus bagus Dan juga kita penting nih Untuk mengelola stress dengan baik Supaya imunitas kita Tetap terjaga Jangan lupa juga Untuk cek beberapa videonya aku nih Aku udah punya video Supaya kamu bisa tetap berolahraga Walaupun di rumah aja Sebagai pengganti lari di luar Misalnya Aku udah punya videonya Atau kamu pengen cek Gimana sih cara ngatur Makan-makanan yang sehat Aku juga udah punya videonya Bisa kamu lihat aja ya Dan aku minta tolong juga Di support ya Di subscribe Youtube channelnya aku Supaya aku semakin semangat Bikin videonya untuk kamu Jangan lupa di like Dan disebarin juga Ke temen-temen yang lain Supaya dapet informasinya juga ya And meanwhile Stay fit Stay healthy And stay in love With With Mel Bye